Intro Satu persatu kisah dermawan seorang Prabowo Subianto mulai terangkat ke media. Ia yang sering berkorban baik demi masyarakat tapi tak pernah mengumbar perbuatannya ke media, membuatnya menjadi sosok yang sangat misterius. Kini seiring dengan hampir pastinya Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia, banyak hal rahasia tentang dirinya yang jadi bahan kepoan netizen, termasuk soal kaki pincang Prabowo Subianto. Berikut ini adalah beberapa fakta kaki pincang Prabowo Subianto antara militer, istri, musuh, dan maut kematian. Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Kisah Militer Kisah Prabowo hari ini kita mulai dari perjalanannya mengenal dunia militer. Prabowo mengawali pendidikan militernya pada usia 25 tahun, tepatnya tahun 1976. Dua tahun setelah lulus Akademi Militer, Prabowo mengemban pangkat Letnan II. Masa-masa juniornya di TNI Angkatan Darat dihabiskan Prabowo di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang pada saat itu merupakan pasukan khusus TNI Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya yaitu sebagai komandan peleton pada grup I atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timur Timur. Saat itu Prabowo menjadi komandan termuda di mana ia ditugaskan untuk memimpin sebuah misi penangkapan menangkap Wakil Presiden Fred Tillin yang merupakan Perdana Menteri Pertama Timur Timur yaitu Niccolò Dosreis Lobato. Misi tersebut berhasil. Pada tanggal 31 Desember 1978 kompi Prabowo menemukan dan menembak mati Niccolò Lobato tepat di perutnya saat ia sedang dikawal di Maubise 50 km selatan Dili. Kenaikan Pangkat dan Jabatan Berkat ketangkasan Prabowo dalam operasi militer dalam level berbahaya di usia mudanya ia kemudian mendapat kepercayaan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 pada usia 34 tahun. Dengan pertimbangan intelijensi dan juga fisiknya Prabowo diutus oleh Kesatuan TNI AD untuk mengikuti kursus pelatihan Komando Perwira Infanteri Tingkat Lanjut di Fort Burning, Amerika Serikat. Setelah menikahi Siti Hediati Hariadi putri dari Presiden Soeharto dan dikaruniai seorang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit karir militer Prabowo semakin moncer. Pada tahun 1990 saat berusia 39 tahun Prabowo mengemban Pangkat Jenderal Bintang II atau disebut Mayor Jenderal. Ia ditugaskan menjadi Panglima Kopassus Grup 3 dengan misi menumpas gerakan kemerdekaan Timur-Timur dengan menggunakan pasukan tidak teratur atau disebut Geng Ninja yang kemudian hal itu membuat Prabowo bermasalah di masa depan. Tak lama setelah itu Prabowo mengalami kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Jenderal Bintang III. Sayangnya pada Mei 1998 Prabowo dituduh menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi. Di hari yang sama mertuanya Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Ditolak Mertua Prabowo mendapat kabar bahwa dirinya akan disidang dalam Dewan Kehormatan Militer atas tuduhan-tuduhan bersalah puncak penculikan aktivis 98. Letnan Jenderal Prabowo ternyata sudah tahu dia akan diberhentikan dari militer atas provokasi dari Wiranto. Siang harinya Prabowo mengadu kepada Soeharto. Mertuanya yang baru saja lengser dari Presiden terkait berita pemberhentian dirinya. Alih-alih dibela justru Soeharto terkesan membela keputusan B.J. Habibie Presiden baru Indonesia untuk memecatnya. Pincang Demi Bangsa Di balik karir militer Prabowo yang berhenti di tahun 1998 kisah kaki pincangnya kemudian menjadi sebuah tanda ketulusan Prabowo. Kepincangan Prabowo bermula saat ia pulang dari Timor Leste. Waktu itu Prabowo yang masih berpangkat kapten dikirim ke Jerman bersama Mayor Luhut Panjaitan. Saat itu Indonesia dalam bahaya terorisme. Mereka berdua dikirim Indonesia untuk belajar kontra terorisme dengan polisi elit Jerman Barat. Prabowo mengalami beberapa cedera mulai jatuh dari teping, operasi militer dan tertembak. Anehnya cedera tersebut dialami oleh kaki yang sama, yaitu kaki sebelah kanan. Namun mengenang kejadian pilu itu, hingga akhirnya kakinya tidak bisa menahan lagi adalah ketika ia harus baku tembak dengan teroris. Kaki kanannya yang terkena peluru membuatnya menjadi pincang sampai sekarang. Dalam podcastnya di channel Deddy Korbu Share, Prabowo tidak pernah menyesali pengorbanannya. Justru ia mengaku bangga bisa berkorban nyawa demi bangsa yang dicintainya. Dilarang masuk Amerika Propaganda untuk menjatuhkan Prabowo atas aksi kerusuhan 1998 membuat Amerika sempat mem-blacklist namanya sebagai sosok penjahat dan tak diizinkan masuk ke Amerika. Selama 22 tahun, Prabowo tidak pernah menginjakkan kakinya ke sana. Pada akhirnya Oktober 2020, Prabowo Sebianto untuk pertama kalinya bisa ke sana lagi dengan kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Ini juga tak terlepas dari bantuan rekan Prabowo dari Amerika Serikat, Mark Esper, yang membantunya mengeluarkan visa. Meski awalnya Kabinet Amerika Serikat mendesak terang membatalkan kedatangan Prabowo, namun hal itu tak bisa dicegah. Kini nama Prabowo dibersihkan dari segala tuduhan yang awalnya dituduh pelanggar HAM hingga karir militernya mentok bintang 3, kini resmi jadi jenderal bintang 4 setelah dipulihkan Jokowi. Bahkan siapa sangka orang yang di-blacklist Amerika itu kini bakal jadi orang nomor 1 di Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian perjalanan biografi seorang Prabowo Subianto? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.